Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat pagi anak-anak Pagi ibu Bagaimana sehat semua Alhamdulillah sehat Baik saya absen ya Untuk berasal dulu apa satu dulu Ade Devani ada Ade Devani ada Ada Vania Eh Tak cakar gini lah Eh itu Tidak ada Tidak ada Hakul Tempunnya di dalam Tidak putih Kalah kisi malah Ahmad Hakul ada Ahmad Yusuf Ada 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 Amanda Ada Andika Hadir bu Hadir Anggun Permata Ada Aprilia Hadir bu Hayu Nur Hadir bu Desi Lestari Devi Lailana Hadir bu Ini ketia Hadir Hira Wisma Hira Wisma ada Tidak ada Angel Rosa Angel tidak ada Eva 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 Yuliani Hadir bu Vina Irawati Hadir bu Prista Hadir bu Hanif Hadir bu Eva Ragil Hadir Hadir Lintang Lintang Aulia Mailia Hadir bu Mohamad Alfando Hadir bu Hadir Naimatul Koyiria Tidak ada Nia Ilka Sari Nia, tidak ada. Novi Ambarwati. Hadir, Bu. Rehan Rizky. Tidak ada. Rif'ah. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Santi. Hadir, Bu. Sulhan. Sinta. Hadir, Bu. Stevina. Hadir, Bu. Apendra. Hadir, Bu. With, Ya. Yolinda. 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 Dari kelas pulak satu ada yang belum saya panggil? Sudah selamat. Sudah selamat. Sudah selamat. Sudah selamat. Baik, dari kelas sepuluh, apat dua. Ade Leo ada. Hadir, Bu. Afrisa. Afrisa Patris. Ahmad Hirianto. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Alta. Hadir, Bu. Andara. Anjil Asri. Angel. Ada ini. Tidak ada. Ani Widari. Ani juga tidak ada. Hadir. Ani hadir. Ari. Hadir. Bagas, Eka. Eka. Bagas. Deva. Hadir, Bu. Dea Rima. Dea Rima. Ada, Bu. Diasulisio. Hadir, Bu. Eka Wulandari. Hadir, Bu. Erfina. Hadir, Bu. Fialina. 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 Friska. Hadir, Bu. Hafiz. Rakil. Rakoso. Ada. Ada. Hadir, Bu. Embaranmu kemana, Hafiz? Enten nih, Bu. Ada. 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 Ada, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Maulana. Maulana Nurfadli. Ada. Ada. Mohamad Rif'an Shawki. Bintang Aprilianto Naupal Mutakin Naupal Mutakin ada Edir Bu Nidi Aulia Edir Bu Putri Dewi ada Renameta Renameta ada Risma Salviana Ada Bu Rizka Nurfida Ada Bu Sepia Sylvia Sylvia Hadir Bu Sania Hadir Bu Firda Hadir Bu Windy Windy Ada Tidak ada Ada Juniar Juniar Oh Sylvia Satu Juniar ada Juniar Tidak ada Hadir Bu Sudah Nanti bagi yang masuk terlambat silahkan hubungi saya lewat Japri ya Baik hari ini kita akan mempelajari tentang anatomi dan morfologi ikan Tolong Dimut semua ya Nanti apabila ada sesi pertanyaan silahkan dinyalakan mikrofonnya dan bertanya ya Baik terima kasih Kita akan mempelajari tentang anatomi dan morfologi ikan Apa sih anatomi itu Anatomi Itu adalah Studi yang mempelajari tentang morfologi ikan Jadi bentuk ikan Bentuk tubuh ikan Disini Ada anatomi ikan lele Dumbo Itu nama latinnya Clarias Garypinus Ini gambar lele Nah disini Di lele Ini ada bagian kepala Tubuh sama ekor Disini Ada gil Kalian tahu gil itu apa Gil itu adalah insang Terus ada operkulum Yaitu tutupnya insang Ada Kidness Yaitu Organ dalamnya Apa Namanya Ginjal Ada hati Ada liver Terus ada stomach Itu perutnya Ada intestine Yaitu usus Itu ada gonad Gonad itu adalah Telur Isinya telur Terus ini ada anus Ini ada swim blader Ikan lele karena dia memiliki Gelembung renang Alat bantu Dia untuk bernafas Ada seminal cord Disini ada Caudal fin Atau ekor Ini anatomi Ini anatomi pada ikan nila Nama latin Ikan nila Yaitu Oreocromis Miloticus Disini ada Garis Pada ikan nila Itu ada garis Hitam Garis lurus Di punggung Itu namanya Lateral line Atau Berat sisi Terus Bagiannya hampir sama Cuman Disini dia memiliki Swim blader Dia juga memiliki Alat bantu Untuk bernafas Ini pada ikan emas Kalau ikan emas Dia Tidak ada Gelembung renangnya Nah ini adalah Body shape Atau Bentuk Bodi Ikan Itu ada yang Fusiform Itu Biasanya pada ikan tunang Terus ada yang Compressive form Itu pada Ikan Tautong Atau Kerapu Terus ada Depressive form Itu pada Ikan pari Ini ikan laut Anak-anak Ini ada Filiform Yaitu Five fish Dia Bentuk Bulatan kecil Memanjang Ikannya Ini Bagian tubuh ikan Itu yang pertama Kita akan bahas Tentang kulit Apa sih Fungsi kulit Pada ikan Yaitu yang pertama Untuk pertahanan Pertama terhadap penyakit Jadi penyakit itu Masuk lewat kulit Yang Ektoparasit Terus Perlindungan terhadap Kondisi sekeliling Alat bantu Penafasan Tempat Kelenjar beracun Jadi Ikan itu Mempunyai Kelenjar beracun Pada kulit Ada sebagian ikan Cuma Tidak semua ikan Untuk Tumber Pewarnaan Ikan warnanya kan Berbeda-beda Itu terlihat Di kulit Sumber cahaya Ikan juga bisa Mengeluarkan cahaya Tempat lendir Dan bau yang khas Bau yang khas Dari ikan itu Yang biasa Tercium Oleh kalian Yaitu Amis Ini organ yang terdapat Pada kulit Lendir Itu semacam Glikoprotein Disebut Mucin Jika Bersentuhan Air Dia akan Menjadi lendir Dia akan Menjadi lendir Ada ikan Yang tidak bersisi Lendirnya Lebih tebal Contoh Ikan lele Ikan lele Kalau kalian Pegang Dia akan licin Nah itu Dia Kalau dia Merasa bahaya Itu juga Lendirnya Akan keluar Hanya Ini Fungsi lendir Mengurangi Gesekan Dengan air Kenapa Kalau ikan Satu kolam Terdiri dari Banyak ikan Tetapi Dia tidak Kalau dia Ini Tabraan Kenapa dia Tidak lecet Karena dia Mempunyai lendir Terus Sebagai lapisan Permeafil Yang mencegah Keluar Maksudnya Air Mencegah Luka Dan Mencegah Keringan Tubuh Sebagai Bahan Pembuat Sarang Nah ini Contoh Yang membuat Sarang Itu adalah Ikan paru Jadi Dia Kalau Untuk Mempertahankan Tubuhnya Dia membuat Sarang Ikan paru Dia ada di Australi Ini Ikan sepat Jawa Itu nama latinya Trichogaster Trichocterus Sedangkan Ikan sepat Siam Itu nama latinya Trichogaster Pektoralis Dia juga Membuat Sarang Dari lendir Untuk Memijah Jadi Telurnya Itu nanti Dibuai Setelah itu Dilindungi Sama Lendir Untuk Menjaganya Sampai Telurnya Menetas Ini organ Lainnya Yang itu Sisi Sisi Itu juga Disebut Rangka Dermis Yaitu Ikan primitif Bersisi Itu sangat Keras Sehingga Disebut Rangka Luar Ikan Sekarang Sisinya Tipis Fleksibel Dengan Bentuk Relatif Pipih Untuk Jenis Sikloid Dan Stenoid Serta Bentuknya Tidak Pipih Untuk Jenis Plakoid Nanti Ada Gambarnya Ini Pada Telos Tei Ikan Nah Macam Sisi Ikan Itu Ada Sisi Sikloid Itu Terdapat Pada Ikan Berjari-jari Sirip Lemah Terus Sisi Stenoid Itu Pada Ikan Berjari Sirip Teras Bentuknya Sangat Tipis Transparan Tidak Mengandung Gentin Dan Enamel Terdapat Pada Ikan Bertulang Sejati Atau Telos Tei Nah Ini Contoh Dari Sikloid Ini Sikloid Ini Stenoid Nah Dia Ada Bergerigi Kalau Stenoid Ini Sikloid Pada Ikan Terus Yang Ini Plakoid Stenoid Kalau Plakoid Itu Bentuknya Kayak Durie Sama Ganoid Ini Ganoid Ini Biasanya Pada Ikan-Ikan Yang Dia Ini Di Perairan Dalam Ini Contoh Cikloid Pada Ikan Lemuru Atau Tembang Biasanya Ikan Lemuru Ini Sering Kalian Temui Pada Ikan Sarden Ya Ikan Yang Dibuat Sarden Itu Adalah Ikan Lemuru Nah Kalau Stenoid Itu Pada Ikan Kakap Sedangkan Sisi Kosmoid Ini Biasanya Ikan-Ikan Yang Sudah Menjadi Fosil Itu Ada Yang Kosmoid Jadi Bentuknya Serem Itu Ikan Perairan Laut Dalam Ini Ganoid Jadi Bentuknya Siripnya Itu Kayak Genteng Kayak Atap Genteng Kalian Lihat Isinya Seperti Ini Jadi Dia Kayak Genteng Nah Ini Contoh Ikan Gars Kalau Krakuit Itu Terdapat Pada Ikan Grondis Cites Ya Bentunya Seperti Duri Bahan Penyusun Sisi Sama Dengan Bahan Penyusun Gigi Kalian Bisa Bayangkan Kulitnya Itu Sisinya Itu Bahannya Sama Dengan Penyusun Gigi Otomatis Dia Keras Kalau Gigi Ini Bagian Luar Dilapisi Sama Enamel Dalam Sisi Ini Terdapat Pembuluh Darah Dan Ujung Saraf Dermis Nah Ini Contohnya Ya Ini Di Ikan Pari Yang Sering Kalian Lihat Dari Ke Empat Contoh Ikan Ini Yang Sering Kalian Lihat Itu Adalah Ikan Pari Ikan Pari Ini Tapi Dia Beracun Ini Bagian Sisi Pelakuit Di Sampingnya Ekor Nah Ini Sekarang Warna Ikan Warna Ikan Itu Intensitas Warna Ikan Berkurang Saat Ikan Mati Jadi Ikan Segar Sama Ikan Mati Itu Warnanya Beda Kalau Kalian Temui Ikan Lele Yang Ada Di Kolam Sama Ikan Lele Yang Ada Di Pasar Yang Sudah Mati Itu Warnanya Pasti Berkurang Atau Ikan Nila Yang Ada Di Kolam Ikan Segar Sama Ikan Nila Yang Dijual Di Pasaran Itu Pasti Beda Sama Ikan Segar Meskipun Sama-sama Ikan Segar Yang Baru Mati Tetapi Dia Warnanya Sudah Berkurang Dari Ikan Yang Hidup Warna Ikan Itu Lebih Indah Daripada Warna Burung Atau Kuku Kuku Kalau Kalian Jeli Untuk Melihat Warna Ikan Jadi Tidak Semua Warna Ikan Tapi Tidak Semua Warna Ikan Itu Memiliki Warna Yang Cerah Kadang Ada Yang Coklat Abu Abu Hitam Terus Ada Yang Merah Warna Ikan Merefleksikan Tempat Hidupnya Jadi Apabila Ikan Yang Ada Di Terumbu Karang Itu Warnanya Pasti Cerah Kalau Ikan Di Laut Dalam Itu Warnanya Cendurung Hitam Ikan Dasar Itu Warnanya Pucat Nah Ini Ikan Laut Itu Memiliki Tiga Warna Dasar Ikan Permukaan Laut Berwarna Keperakan Di Permukaan Itu Warnanya Perak Terus Berwarna Merah Itu Di Perairan Agak Dalam Terus Berwarna Ukuh Kehitaman Atau Sampai Hitam Itu Di Laut Dalam Ikan Yang Hidup Di Karang Itu Memiliki Total Warna Sesuai Lingkungannya Kalau Karangnya Itu Indah Maka Ikan Itu Warnanya Juga Akan Indah Ikan Itu Bisa Berkamuflase Juga Warnanya Karena Adanya Predator Jadi Apabila Dia Merasa Berbahaya Adanya Predator Maka Dia Akan Merubah Warnanya Dengan Cepat Atau Stimuli Mata Dan Hormonnya Dia Akan Biterja Lambat Sel Warna Ikan Itu Ada Iridosid Yaitu Leukopor Dan Guanofor Tersusun Dari Guanin Yang Merefleksikan Warna Di Luar Tubuh Atau Biasa Dicebut Sel Kaca Sama Kromatopor Itu Ada Di Dermis Jika Warna Mengumpul Ikan Bewarna Pucat Jadi Apabila Warna Itu Berkumpul Jadi Satu Itu Warnanya Semakin Pucat Tapi Jika Menyebar Itu Warnanya Menjadi Jelas Atau Cerah Kebanyakan Ikan Kalau Warnanya Cerah Dia Jantan Kalau Betina Dia Cenderung Ke Pucat Kromatopor Itu Ada Empat Eri Kromatopor Yaitu Warnanya Merah Orange Pada Ikan Mas Atau Ikan Koi Kantopor Itu Warnanya Kuning Itu Ada Pada Ikan Yang Berwarna Kuning Melanopor Itu Warnanya Hitam Kalau Kalian Tahu Ikan Hias Itu Warna Warni Dia Memiliki Kromatopor Dari Keempat Ini Dari Salah Satu Warnanya Warnanya Putih Perakan Karena Sel Eridrosit Organ Bercahaya Jadi Ikan Itu Juga Ada Yang Bercahaya Itu Dihasilkan Ikan Memiliki Fungsi Sebagai Tanda Pengenal Individu Yang Smis Untuk Mengikat Mangsa Jadi Dia Untuk Menarik Mangsa Untuk Menarik Yang Dimakan Jadi Dia Termasuk Kedalam Karnikor Jadi Untuk Menarik Mangsa Dia Mengeluarkan Cahaya Sehingga Predatornya Itu Dia Mendekat Karena Ada Cahaya Kan Penasaran Setelah Dia Mendekat Dia Akan Mengeluarkan Racun Dan Dia Akan Menerkam Mangsanya Itu Biasanya Itu Ikan Di Laut Dalam Karena Ikan Di Laut Dalam Itu Kan Nggak Ada Cahaya Otomatis Kalau Di Dasar Di Laut Dalam Itu Ada Cahaya Ikan Ikan Lain Itu Akan Merasa Penasaran Dan Mendekat Sehingga Dia Dengan Mudah Untuk Menerkam Namun Telah Ditemukan Pula Ikan Laut Yang Hidup Di Perairan Gangkal Memiliki Organ Cahaya Seperti Ikan Leweri Batu Dan Ikan Leweri Air Ini Contoh Ikan Laut Cahaya Yang Dikeluarkan Berkedap Kedip Secara Teratur Yang Dikendalikan Oleh Organ Cahaya Yang Keluar Masuk Suatu Kantong Figment Hitam Di Bawah Mata Asal Cahaya Pada Ikan Itu Enggak Asal Ikan Bercahaya Tapi Karena Adanya Bakteri Jadi Yang Yang Berwarna Yang Mengeluarkan Cahaya Itu Adalah Kumpulan Dari Bakteri Yang Bersimbiosis Dengan Ikan Jadi Dia Terdapat Pada kantong Kelenjar Epidermis Jadi Dia Di kantongnya Epidermis Kulit Jadi Siap Bakterinya Bersimbiosis Sehingga Menghasilkan Cahaya Atau Pematulan Dari Cahaya Yang Diatur Oleh Jaringan Yang Berfungsi Sebagai Lensa Bagian Perlawanan Lensa Banyak Pigment Yang Berfungsi Sebagai Pemantul Pemancaran Cahaya Yang Dikeluarkan Bakteri Diatur Oleh Kontraksi Pigment Yang Berfungsi Sebagai Iris Mata Ada Juga Yang Cahaya Itu Dikeluarkan Langsung Oleh Sel Kulitikan Atau Photophore Atau Photosite Pada Elasmo Bransi Itu Pada Etmot Terus Bentob Batis Sama Spinex Pada Teleos Telostei Itu Adalah Batrak Coididai Sama Stomiatidai Ini Asal Cahayanya Jadi Elasmo Bransi Itu Apa Bedanya Elasmo Brans Sama Teleos Kalau Elasmo Brans Itu Adalah Ikan Yang Bertulang Rawan Jadi Tulangnya Itu Rawan Sedangkan Telos Ini Adalah Tulangnya Sejati Contoh Dali Elasmo Bransi Itu Adalah Ikan Hiu Ikan Pari Itu Termasuk Elasmo Bransi Kalau Telos Ini Adalah Ikan Yang Punyai Tulang Sejati Kayak Ikan Mila Ikan Tele Itu Termasuk Telos Pada Ikan Yang hidup Di Laut Dalam Itu Mengeluaran Cahaya Yang Punyai Peranan Dalam Pemijahan Pada Musim Pemijahan Itu Ikan Jantan Berusaha Membimbing Betina Untuk Mencari Tempat Yang Baik Untuk Memijah Jadi Di Sini Ikan Yang Ada Di Laut Dalam Itu Jantan Dia Mengeluarkan Cahaya Yaitu Untuk Menuntun Ikan Yang Betina Untuk Menemukan Tempat Dimana Dia Untuk Memijah Cahaya Yang Dikeluarkan Itu Bisa Menerangi Sejauh 10 Meter Itu Contoh Pada Angler Fish Yang Terdapat Di Laut Dalam Tentaklenya Yang Bercahaya Ini Contoh Ikan Yang Bercahaya Di Laut Dalam Yang Mengeluarkan Cahaya Tapi Ikan Juga Mempunyai Kelenjar Beracun Jadi Kelenjar Beracun Pada Ikan Itu Merupakan Derivate Dari Kulit Yang Merupakan Modifikasi Kelenjar Yang Mengeluarkan Lendir Ikan Yang Kelenjar Integmen Mengandung Racun Itu Umumnya Dipergunakan Ikan Untuk Mempertahankan Diri Menyerang Dan Mencari Makanan Pada Ikan Lepuh Itu Memiliki Alat Beracun Pada Daerah Jari-jari Keras Sirip Punggung Sirip Dubur Dan Sirip Perut Umumnya Ikan Lepuh Ini Tinggal Di Dasar Perairan Yang Jangkal Berpasir Atau Berkarang Dan Pada Daerah Terdapat Vegetasi Lamun Gerakannya Lamban Dengan Warna Permukaan Tuku Yang Mirip Dengan Dasar Perairan Menyebabkan Ikan Ini Sulit Untuk Dilihat Beberapa Manusia Misalkan Misalnya Itu Jenis Dari Sinanseia Hurida Ya Pada Ikan Pari Itu Kelenja Beracun Itu Terdapat Pada Duri Ekor Nah Ini Terus Kalau Ikan Berunang Itu Kelenja Beracun Itu Pada Jari-jari Sirip Punggung Jadi Ikan Berunang Itu Ada Sirip Punggung Tiga-belas Jadi Jari-jari Keras Sirip Punggung Itu Ada Tiga-belas Empat Jari-jari Keras Sirip Perut Dan Tujuh Jari-jari Keras Sirip Dubur Itu Yang Racun Kalau Ikan Lele Ini Yang Lele Lokal Kalau Lele Yang Sekarang Lele Dumbo Lele Masamu Itu Beracun Sudah Tidak Jadi Yang Dimaksud Disini Adalah Ikan Lele Itu Lele Lokal Lele Yang Biasanya Dikali Warnanya Hitam Pekat Terus Dia Tubuhnya Tidak Terlalu Besar Dia Gerakannya Cepet Terus Kalau Kena Kita Kena Area Tubuh Kita Itu Kita Bisa Demam Dipatil Bahasanya Kalau Kalian Sering Main Dikali Ada Ikan Lele Lokal Kalian Kepatil Terus Kalian Adem Panas Itu Dia Berarti Mengeluarkan Racun Terus Pada Elas Mobras Itu Ada Simairidae Terus Miliobatidae Sama Dastyatidae Terus Beberapa Jenis Ikan Buntal Ikan Buntal Ini Dia Ada Di Laut Tetapi Bukan Melainkan Dari Kelenjar Empedu Jadi Yang Ikan Buntal Itu Dia Mengeluarkan Menyembur Empedunya Ikan Berundang Itu Kelenjar Beracun Terdapat Pada 13 Sirip Dorsal 4 Sirip Ventral Dan 7 Sirip Anal Potamotrigon Itu Ikan air Tawar Di Amerika Itu memiliki Racun Seperti racun Ular Jadi Dia Juga Juga Meluarkan Pisa Terus Ikan Lepuh Tembaga Itu Racun Pada Lapisan Kulit Penutup Jari-jari Keras Dorsal Dan Ventral Ikan Berunang Itu Kelenjar Beracun Pada Jari-jari Serip Keras Dorsal Ventral Sama Anal Ikan Pari Itu Racun Pada Ekor Ikan Lele Lokal Itu Beracun Pada Jari-jari Keras Dia Ada Di Dorsal Sama Ventral Nah Ini Ilmu Yang Pelajari Tentang Racun Ikan Itu Disebut Ictios Sisme Yaitu Pelajari Tentang Racun Yang Dikeluarkan Oleh Ikan Serta Kejala Keracunan Dan Aspek-aspeknya Studi Tentang Racun Ini Terdiri Dari Dua Ilmu Yang Pertama Ictios Sarkotosis Mempelajari Berbagai Macam Keracunan Akibat Memakan Ikan Beracun Sama Ictio Hanto Hisme Yaitu Yang Pelajari Sengatan Ikan Berbisa Ya Ini Contoh-contoh Ikan Nah Ini Ikan Baronang Yang Ini Yang Single Ini Ikan Baronang Kalian Lihatkan Sirip Dorsalnya Terus Sirip Ventralnya Ventral Ini Sirip Anal Dia Punya Ini Jari-jari Keras Inilah Yang Beracun Kalau Kalian Kena Sengatan Sirip Ini Kalian Bisa Ini Panas Ini Pada Baik Ini Ikan Pari Ini Ikan Apa Ini Ikan Fundal Baik Di sini Presentasi Saya Silakan Kalian Nyalakan Mikrofonnya Bagi yang Kalian Bertanya Baik Silakan Anak Mana yang Kurang Jelas Boleh Ditanyakan Mana yang Sekiranya Kalian Pengen Tahu Kalian Tanyakan Gimana Apa Ada yang Tanyakan Sudah Jelas Atau Blast Baik Ada yang Tanyakan Atau Tidak Anak Ada yang Tanya Oh ya Ini Di akhir Session ini Nanti ada tugas Untuk kalian Yaitu Kalian Menggambar Anatomi Pada Ikan Nila Jadi Ini Ikan Nila Ini Silakan Nanti Kalian Gambar Di Buku Kalian Tolong Gambarnya Itu Jujur Jadi Kalian Sendiri Yang Menggambar Nanti Gambarnya Dengan Jelas Dikumpulkan Saat Pertemuan Jadi Entah Itu Nanti Pertemuan Pokok Adakah Sempatan Kita Bertemu Nanti Tugasnya Dikumpulkan Sama Tugas Yang Kemarin Jadi Tugasnya Ada Dua Kemarin Sama Ini Ini Silakan Kalian Gambar Di Buku Gambar Atau Enggak Di Lembaran Di Kertas Jadi Di Buku Gambar Buku Gambar Yang Ketil Saja Jangan Yang Besar Besar Itu Satu Lembar Saja Depan Kalian Gambar Ikan Nila Ini Terus Belakangnya Silahkan Kalian Kasih Nama Kalian Kelas Sama Nomor Absen Tugasnya Gampang Kan Cuman Menggambar Ikan Nila Di Warna Enggak Bu Di Warna Boleh Enggak Di Warna Juga Boleh Yang Penting Jelas Di Sini Ikan Nila Itu Ada Namanya Linea Lateralis Itu Kalian Ada Garisnya Garis Garis Sisinya Terus Jelas Terus Ikan Nila Itu Ini Sirip Dursalnya Berapa Itu Kalian Hitung Jadi Harus Sama Paham Sampai Sini Nanti Alhamdulillah Kalau Faham Untuk Ini Pertama Kalinya Kalian Tahu Wajah Saya Ya Ya Baik Saya Itu Ibu Ya Baik Jadi Enggak Ada Lagi Setelah Ini Ada Yang WA Saya Dengan Menjebutkan Pak Ya Saya Banyak Dapat WA Dari Kalian Itu Yang Tanya Assalamualaikum 4 4 1 Kelas Di Kertas HVS Semua Kalian Pilih Di Kertas HVS Atau Di Buku Gambar 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 Kertas Kertas Napa Bilang Aja Kertas A4 Siap Beli Satu Lembar Ini Satu Lembar Ini Gak Sampai 500 Rupiah Ya Beli Dua Biar 500 Jadi Kita Diburkan Nanti Saat TM Baik Ada Yang Tanyakan Tidak 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 Kalau Gitu Saya Akhiri Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Ya Kurang Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh